Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rejekimu habis, maka ajal pun tiba. Jangan pedulikan jasadmu yang akan busuk dan hancur. Kaum muslimin akan melaksanakan kewajiban mereka. 1. Memandikanmu. 2. Mengkafanimu. 3. Mensalatimu. 4. Menguburkanmu. Yakinlah bahwa dunia tidak sedih dengan kematianmu. Alam semesta tidak berduka atas kepergianmu. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu. Perekonomian akan terus berputar. Pekerjaanmu akan digantikan orang lain. Hartamu akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Sementara Anda akan dihisap atas segala sesuatu dari perkara yang besar sampai dengan hal yang paling kecil. Yang pertama lepas darimu adalah namamu. Saat Anda meninggal dunia, orang-orang bertanya, di mana mayatnya? Mereka tidak lagi memanggilmu dengan namamu. Namamu tinggal kenangan belaka. Ketika mereka akan mensolati, mereka bilang, bahwa kesini jenazahnya, mereka tidak lagi menyebutkan namamu. Betapa cepat namamu hilang berlalu. Ketika mereka akan menguburkanmu, mereka berkata, dekatkan mayatnya, tanpa menyebutkan namamu. Karena itu, janganlah tertipu oleh kehormatan, status sosial dan kelebihan kelompokmu. Jangan terperdaya oleh kedudukan, jabatan dan nasib keturunanmu. Alangkah fananya dunia ini, dan betapa besar apa yang akan kita hadapi. Kesedihan orang akan kepergianmu ada tiga yaitu. Satu, orang yang mengenalmu sepintas akan mengatakan, kasihan. Dua, teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, kemudian mereka kembali pada rutinitas sehari-hari dan canda tawa mereka. Tiga, kesedihan mendalam di rumah. Keluargamu akan bersedih sepekan, satu dua bulan atau hingga satu tahun. Kemudian mereka akan meletakkanmu dalam album kenangan. Demikianlah, kisahmu di antara manusia telah berakhir. Anda hanya tinggal album kenangan. Kisahmu yang sebenarnya baru dimulai, bersama sesuatu yang nyata, yaitu, alam akhirat. Telah lepas darimu. Satu, ketampanan atau kecantikan. Dua, harta. Tiga, kedudukan atau jabatan. Empat, anak. Lima, istri atau suami. Kehidupanmu yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang telah Anda siapkan untuk kubur, dan akhiratmu? Ini adalah kenyataan yang akan terjadi, dan perlu direnungkan. Cek ibadahmu, yang wajib dan yang sunah. Cek amal soleh dan sedekahmu, cek perilaku dan tingkah lakumu. Semoga kita semua menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Dan selamat di akhirat. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kenapa mayat memilih sedekah jika kembali ke dunia, sebagaimana firman Allah, dalam surah Al-Munafikun, ayat 10. Ya Allah, jika engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Mereka tidak mengatakan, niscaya aku akan naik haji atau umroh. Niscaya aku akan sholat. Niscaya aku akan puasa. Para ulama menjelaskan, mayat hanya mengatakan sedekah karena dia melihat pahala sedekah yang sangat besar setelah kematian. Mari budayakan sedekah, bukan pergi umrah beratus kali, bersedekah lebih afdol, lebih bagus. Mari senantiasa bertaubat, berbuat kebaikan, perbanyak amal ibadah. Indahnya berbagi sedekah. Sedekah itu indah. Sedekah itu kesederhanaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.